Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dorek Wontawai pada kesempatan video kali ini saya membuat tutorial ya tutorial ini masih berkaitan dengan jaringan UNBK seperti biasa para proktor dan teknisi pasti tahu ini kalau topologi jaringan pasti untuk UNBK seperti ini dari internet masuk ke server dari server turun ke klien langsung ke switch dan ini posisi IP pada pada klien ya ini diisi IP secara manual nah ini sering terjadi trouble biasanya terjadi IP pengisian IP yang sama ini mengibatkan klien tidak terhubung ke server UNBK nya nah bagaimana jikalau posisi topologi seperti ini ini klien yang tidak bisa menggunakan kabel LAN nah ini otomatis dia hanya bisa menggunakan wireless nah sementara di perangkat ini tidak ada pemasangan wireless nah bisa dipasangkan access point juga bisa nah cuman untuk apa sebenarnya posisi UNBK ini sangat tidak dianjurkan menggunakan wireless ya karena kemungkinan kalau menggunakan wireless untuk kecepatan transfer data apalagi dengan access point-assess point standar itu akan perlambat luar akses mungkin itu salah satu jawaban dari pusat mungkin kenapa tidak dianjurkan menggunakan wireless nah disini masih epistatic nah namun bagaimana mengakalinya agar kita tidak terlalu repot untuk dengan epistatic dan klien tidak menggunakan bisa menggunakan kabel harus menggunakan wifi nah jangan panik disini saya punya solusinya disini topologi sudah saya rencang ya nomor kedua nah disini saya meletakkan mikrotik routerboard di tengah kebetulan mikrotik yang saya gunakan dia menggunakan wireless nah jadi bagi yang tidak punya wireless ya tinggal di akali saja ya kemungkinan berarti ini bisa menyelamatkan klien yang tidak bisa pemasangkan kabelan nah bisa menggunakan wireless dari mikrotik atau router ini nah disini settingannya ini berupa settingan interface bridge nanti belum dimainkan dimana nanti kalau ada tiga jalur ya tiga jalur ethernet 1 ethernet 2 dan wireless ini akan saya jadikan satu saya bridge kan dimana nanti dia akan memberikan DHCP kepada jalur klien yang terhubung di bawah router ini jadi ini mempersingkat mempermudah pekerjaan para proktor dan teknisi dalam pemberian IP address pada klien jadi tidak apa tidak diragukan lagi atau tidak dicemaskan lagi terjadinya tabrakan atau IP yang sama pada pemberian IP solusi dari mengakali atau langkah tahap pekerjaan ini yang saya buat solusinya menggunakan DHCP Oke terus tantangi channel ini Oh ya sedikit Oh bagi viewers yang belum subscribe saya minta tolong bantuan support channel ini dengan like comment share dan pastinya subscribe bagi yang belum subscribe ya bagi yang sudah sangat terima kasih Oke kita coba langsung ke pekerjaan dari settingan router yang akan digunakan pada jaringan UNDK ini Oke disini sudah komputer yang saya gunakan ya di komputer yang saya gunakan ini sudah terpasang Oh router ini ndak nampak dalam dalam gambar dan nampak nah dia terpasangnya kira-kira seperti ini ya kira-kira terpasang seperti ini yang terpasang seperti ini lagi yang remote routernya nah ini langsung saja kita jalankan winbox ya disini kita jalankan winbox disini ada main address sudah muncul kita pilih main address saja kita connect tinggal ditunggu nah karena ditakutkan ini router sudah ada setting sebelumnya makanya saya harus reset terlebih dahulu agar kita mulai pekerjaan dari awal jadi ini saya reset yes ya tunggu hingga putus koneksi dia berbunyi ya sedikit informasi router yang saya gunakan disini adalah router 951 ya 951 jadi silahkan mau routernya ya versi berapa tapi kalau yang topologi yang seperti sekerjakan ini Oh bagusnya pakai router yang sudah support wireless ya seperti 941 951 ya kalau yang 9750 mungkin belum ya tapi sudah bisa menyelesaikan menjalankan DHCP ya ini kan posisi-posisi yang ada wifi nya saya kali untuk menggunakan kalian yang tidak bisa terbongkabel LAN gitu ya banyak netbook-netbook posisi yang sekarang terbaru banyak yang tidak ada support lainnya nah ini sudah apa terputus seternya jangan kita konek lagi ya dari konek lagi sudah tereset coba login lagi tunggu nah ini masuk nah langkah pertama ada adalah kita pantau sebentar topologi gambar ya ini sini ada tiga poh ya Oh 12 kreatif dan satu itu wireless ini digunakan wireless Nah kita aktifkan yang pertama tuh pilih interface nya Bridge nomor satu ya interface Bridge kita aktifkan interface nah disini ada Bridge ya tambahkan disitu ada di bawah bonding disini ada Bridge Bridge terus ini kita klik Oke saja nah ini sudah muncul satu interface lagi nah ini sekalian ya di sini ada katanya saya pengaktifkan wireless tambahkan Bridge nah ini sekalian saja saya aktifkan wirelessnya saya aktifkan wireless tinggal di enable kalau wireless tentu ada nama sinyal ya atau dikala dengan SSID tinggal kita klik dua kali nah disini ada wireless kita menu wireless kita aktifkan disini posisi AP Bridge ya AP Bridge di sini nama SSID nya nama sinyal ya kita contoh kita buat UNBK UNBK server contoh nama sinyal atau UNBK ruang berapa contoh saya buat ini ruang 2 untuk UNBK UNBK 2 ya atau UNBK B terserah sesuaikan saja kalau sudah tinggal di oke kan hati disini sudah aktif interface Bridge dan WLAN sudah aktif dengan nama sinyal kita buat tadi nah tahap berikutnya pekerjaannya itu adalah tambahkan ethernet 1 ethernet 2 sekaligus wireless saya masukkan jadi portnya kedalam Bridge ya nah disini kita masuk ke Bridge di sini ada Bridge Bridge nah disini di bagian bersihnya ada port port yang tiga buah itu kita tambahkan kan jadi ada port ethernet 12 dan wireless Oke apakah disini hanya satu dan dua saja terserah disini sesuai kebutuhan sekali lagi saya katakan sesuai kebutuhan viewers Apakah 34 atau 23 terserah ini kebetulan saya terdekat yang saya pakai ya silahkan sesuaikan saja disini saya tambahkan kan disini pada baga bagian port ya ada sini tambah add nah disini ada ether1 sudah tinggal oke saja sudah ada satu buah terus tambahkan lagi ganti ether2 oke lagi sudah ada dua nah karena ada tiga tadi wireless satu lagi oh ini terputus gak masalah karena kita perubahan port tadi makanya dia diskonek ini nih tinggal dikonekkan lagi saja tidak masalah dikonek bu masuk lagi dia nah disini ini sudah ada dua buah dan aktifkan satu lagi tambahkan satu lagi wireless atau WLAN ya ini WLAN tambahkan WLAN lalu oke nah ada tiga buah sudah aktif oke tahap berikutnya kata karena kita akan bermain DHCP ya agar tidak merepotkan kita berhubungkan klien ke server ya tahap berikutnya adalah aktifkan DHCP jadi router sudah terberi interface tiga buah sudah aktifkan di Bridge nya nah ini nanti permintaan klien yang tidak punya kabelan akan terhubung dia ke SSID yang kita buat sebelum ini oke langsung ke langkah terakhir di pada bagian IP disitu ada DHCP server ya DHCP server nah di bagian DHCP disitu ada DHCP setup yang ditambahkan lalu pilih disini interface nah interface nya arahkan ke Bridge nah kalau sudah tinggal next nah tinggal Oh salah ya ada yang kita kelupaan ada kita kelupaan sebelum DHCP tentu ini punya IP nah lewat ini mestinya disini ada pemberian IP address ya di sini ada pemberian IP address oke tidak ada masalah kita abaikan dulu yang DHCP kita biarkan dulu angka kita lambatkan yang terlewat disini di IP ada bagian address kita masukkan IP address nah kita ketik IP satu jaringan dengan IP server ya sama 2.168.0.1 contoh kita kasih garis miring 24 saja 24 oke nah disini pada bagian interface ini ini IP Bridge IP Bridge ya oke nah disini ada IP nah ini ini pada topologi tidak saya munculkan karena kelewatan tadi ya 4 tapi tidak masalah nah disini IP 01 Bridge oke sudah ada baru kita bisa mulai bermain DHCP ya masuk lagi ke IP DHCP server disitu ada setup nah disini sudah dia otomatis ke Bridge ini sudah ada di Bridge tinggal di next nah next next oh sorry back salah ada yang salah disini gateway kita kita arahkan ke nomornya 200 nah ini adalah IP nya IP server ya server WNBK 0200 jangan sampai salah 0200 lalu next nah ini jumlah klien ini ditutup saja karena biasanya setiap ruangan tuh biasanya paling banyak atau 40 oke boleh kita buat 50 ya 50 klien oke dari IP pertama sampai IP 50 tinggal di next saja next dan next oke nah sudah selesai sudah selesai pekerjaan ini sudah aman ya sangat mudah sekali ya oke pekerjaannya sudah selesai ini sudah aman tinggal ditutup saja ditutup saja nah tahap terakhir ya ini penting juga ini pada bagian ini ya ya kita beri password pada router takut nanti ada klien yang usil terutama klien yang paham sedikit tentang seperti siswa yang sudah mulai belajar jaringan dia mulai masuk ke sini nah kita beri password ini router ya router ini kita beri password biar tidak ada yang mengganggu pada saat ujian nanti oke pada pemberian password itu ada sistem sistem itu ada bagian password ya nah ini password contoh kita buat passwordnya yang sederhana ya tinggal diingat saja contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 ya samakan lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 ini sesuai kebutuhan saja oke tinggal di change ya kalau sudah tinggal ditutup oke jaringannya sudah bisa dipantau ini ya sudah bisa dipantau ya sudah bisa dipantau apakah benar coba di komputer yang saya gunakan ini sudah dapat IP tapi kan dia coba kita jalur kabel jalur kabel taras ini coba kita pantau properties ini IP kosong ya terus kita coba status detail nah ini sudah dapat saya IP pertama Oh bukan ini ini 050 IP yang kedua nya 200 berarti aman oke terus kalau dipantau wirelessnya disini ada wireless nah ini sudah ada ini ini yang B itu atau yang A Wifi server ya Wifi untuk ujian nah oke sangat simpel sekali untuk menjawab tantangan ini ya jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memikirkan IP address pada klien bagaimana klien yang yang tidak punya portland harus dihubungkan juga sementara kita keterbatasan jumlah perangkat untuk ujian serasa rotor nekrotik cukup memberi jawaban tersebut untuk para proktor dan teknisi oke terima kasih bagi viewers ya yang sudah setiap menonton video ini video singkat atau yang ini ya oke sekali lagi saya ingatkan bantu channel guys bro semuanya ya like comment dan pastinya share dan pastinya lagi adalah subscribe yang bagi belum subscribe channel dodeck mentahwai oke terima kasih asat support kalian salam sehat selalu para proktor jaga kesehatan ya oke sampai berjumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya jika ada pertanyaan komentar dan saran silahkan dicoret di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati